Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya anglius cover lain segera oke eh teman-teman mungkin ada yang tahu juga bagaimana sikit itu berproduksi nah jadi sekarang kita mau coba ulas sedikit sedikit tentang bagaimana sikit ini berkembang biak kawin atau bertelur atau menambah kundi oke oke kita lihat berikutnya nah ini contohnya ada betina tetra sigma terlihat dari mulutnya itu mengembang daripada yang lainnya nah dia lagi menggendong telur atau holding egg holding egg ini biasanya kita keluarkan atau didiamkan di mulut ikan tersebut satu lagi ini juga sama obepikok sedang menggendong telur biasanya sih kalau misalkan teman-teman tuh bisa didiamkan sampai 7 atau 14 hari biasanya sudah tumbuh kepala dan ekor begitu selanjutnya ini nah ini telur yang kita keluarkan kita masukkan ke dalam tumbler kita tunggu sampai ikannya meletas tumbler sudah banyak berjual di Tokopedia di Shopee ataupun di marketplace manapun kita tunggu sampai ikannya meletas nah ini contohnya yang sudah meletas ini ikan-ikan kecil kita pindahkan oke nah gimana guys sedikit ulasan bagaimana sih klien itu terbuksi lalu bentuknya seperti apa nah setelah menjadi bulaya kecil seperti apa tadi sudah ya sedikit karena memang kalau kita mau lebih menarangnya sih lebih ulas lagi atau lebih menarang teori oke begitu sedikit dari saya sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam si ku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati